Intro Membahas tentang monyet terbesar di wilayah Amerika Latin, siapa kira-kira menurut kalian? Ya betul, tentu saja jawabannya adalah monyet hauler hitam. Tahukah kalian bahwa jenis monyet yang satu ini adalah hewan darat paling keras di belahan barat dan biasanya merupakan primata terbesar dan paling melimpah dimanapun mereka tinggal? Meski nama mereka hauler hitam tapi mereka terlahir dengan warna pirang, kemudian hauler jantan akan berubah menjadi hitam saat mereka dewasa, sementara perempuan tetap pirang sepanjang hidup mereka. Monyet hauler hitam adalah monyet terbesar di hutan hujan Amerika Latin. Ukuran tubuh jantan jauh lebih besar daripada betina. Jantan berukuran panjang 24 hingga 26 inci atau 60 hingga 65 cm, dengan panjang ekor 24 hingga 26 inci atau 60 hingga 65 cm. Sedangkan tubuh betina sedikit lebih pendek yaitu sekitar 20 inci atau 50 cm. Betina biasanya memiliki berat sekitar 16 pon atau 7,3 kg. Sedangkan jantan memiliki berat sekitar 32,5 pon atau 14,8 kg. Berarti berat tubuh betina setengahnya berat tubuh si jantan. Mereka hidup di hutan primer, gersang dan berdaun lebar seperti di wilayah Brasil Selatan, Paraguay, Bolivia Timur dan Argentina Utara. Menurut beberapa sumber menjelaskan bahwa suara rendah dan serak monyet hauler adalah salah satu panggilan paling keras yang dihasilkan oleh hewan darat manapun. Dan dalam kondisi tertentu, seruan hauler ini dapat terdengar dari jarak sekitar 4,8 km. Ini sangat menakjubkan dan tentunya lebih keras dari suara giben siamang yang hanya terdengar sekitar 1,2 km. Berhari mereka menjelajah sekitar 1.300 kaki. Atau 400 meter, sedangkan wilayah kekuasaannya sekitar 31 hingga 77 hektare. Wah masih kalah jauh sama monyet laba-laba yang mempunyai daerah kekuasaan seluas 300 hektare. Uniknya dari mereka adalah setiap pagi para anggota jantan akan memberikan paduan suara yang lantang, sehingga dapat dijawab oleh anggota jantan dari kelompok lain. Ketika dua pasukan hauler saling bertemu, maka para jantan akan mengeluarkan banyak energi untuk melolong, melompat, berlari dan berkelahi. Yang mengurangi waktu yang bisa dihabiskan untuk makan atau istirahat. Monyet-monyet ini melolong untuk memberitahu kelompok lain di mana mereka berada. Menghilangkan pengeluaran energi yang dibutuhkan untuk berpatroli di wilayah secara terus-menerus atau untuk bertarung dengan pasukan lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!